Intro Sudaraku Bayona adalah seorang pavoli cantik dari Korea Selatan yang telah mendapat perbandingan dengan Megawati Hengen Sripatiwi Kemiripan antara Megawati dan Yuna sudah menjadi pembicaraan sejak draft Asia Kota Sebagai pemain senior di Korea Selatan, Bayona telah lama berkiprah di dunia poli Saat ini, Yuna adalah anggota tim Kim Jong-un Korea Express We High Base yang telah ia berkuat sejak musim 2016-2017 hingga saat ini Selama berkaren di tim tersebut, Yuna telah mengantarkan dua gelar juara Korean V-Leg Tak hanya berprestasi bersama klub, Yuna juga menjadi bagian dari tim NAS Korea Selatan Di level internasional, Yuna telah mencatatkan diri dengan prestasi yang mengesankan Pada Asia Games 2014, ia menyumbangkan medali emas untuk Korea Selatan Selain itu, ia pernah meraih medali keberan di AVG Cup pada tahun 2008 dan 2014 Serta medali perungku pada Asia Championship tahun 2013 Saat ini, Bayona sedang memperkuat timnya untuk berkompetisi di Kovo Cup 2023 Sayangnya, kompetisi ini mirip dengan Livoli di Indonesia yang membatasi partisipasi pemain asing Oleh karena itu, Megawati Hangesri yang dianggap mirip dengan Yuna tidak dapat bermain di Kovo Cup 2023 Karena ia adalah pemain asing yang tidak diizinkan dalam kompetisi tersebut Megawati Hangesri telah menyampaikan alasan ketidak partisipasinya melalui Instagram pribadinya Bahwa sepulau ting KGC tidak mengikut sertakan dirinya dalam turnamen ini karena aturan yang membatasi pemain asing Namun Megawati berharap untuk dapat melakukan debut tiap bersama KGC di kompetisi Liga Voli Wanita Kone Selatan di Vilek Yuman pada bulan Oktober mendatang Kedekatan dan kemiripan antara Megawati Hangesri dan Bayona tetap menjadi perbincangan menarik di kalangan kifat Dan keduanya tetap berhubungan setelah menonton pertandingan Kovo Cup dan berfoto bersama Profil Bayona sebagai seorang pe-volley berprestasi di Kone Selatan menambah daya tariknya di dunia volley internasional Terima kasih telah menonton!